Intro Pelaksanaan Pilkada Serentak sudah selesai Pakar Epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya, Windu Purnomo menilai pelaksanaan secara umum seperti penerapan protokol kesehatan di TPS sudah bagus Namun masih banyak petugas KPPS yang tidak tertip protokol kesehatan Windu berharap saat KPU mengumumkan hasil pilkada para pemenang pilkada tidak menggelar arak-arakan atau pengumpulan masa Pilkada di Jawa Timur kemarin semua TPS sudah menerapkan protokol kesehatan dan tidak terjadi kerumunan masa Hal ini didegaskan Pakar Epidemiologi Universitas Erlangga Surabaya, Windu Purnomo Namun lebih lanjut Windu menegaskan bahwa di beberapa tempat masih terjadi pelanggaran misalnya jarak tempat duduk petugas yang berdekatan Belum lagi hanya pakai face shield tidak memakai masker Selain itu ada para pemilih yang membawa makanan dan minuman di TPS Padahal di TPS tidak boleh membuka masker Windu juga menyayangkan bahwa para paslon yang dinyatakan menang dari hasil kuikon justru meluapkan kemenangannya berkumpul dengan orang banyak bahkan sambil menempelkan pipi Hal inilah yang justru berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 Jangan sampai Pilkada ini sampai dengan proses terakhir nanti kan ada pengumuman kemudian setelah pengumuman bisa saja ada pesta-pesta kemenangan lah katakan begitu Jangan sampai itu menimbulkan kerumunan-kerumunan yang meningkatkan ini meningkatkan penularan gitu ya jadi itu yang kita harapkan ya Nah yang kemarin sendiri kalau yang saya lihat saya Surabaya sini tidak tidak melihat banyak di media ya seperti apa di TPS-TPSnya tetapi yang saya lihat di salah satu TPS ya itu cukup bagus sih ya jadi sepi tidak terlalu banyak yang artinya berarti tidak ada kerumunan lah tidak ada kerumunan Lebih lanjut Windu berharap nanti pada waktu pengumuman dari KPU tentang hasil Pilkada baik di Surabaya maupun kota-kota lain tidak ada cara arak-arakan ataupun pengumuman masa meski sudah lepas masa Pilkada diarapkan bahwa selu bisa bertindak tegas agar nanti tidak terjadi penularan COVID-19 karena saat ini terjadi peningkatan COVID-19 di Jawa Timur Nyoman Study Surabaya TV